Kemarin ngobrolin tentang liburan ke Bali sama temen, tiba-tiba di timeline muncul banyak banget iklan liburan ke Bali. Mau heran, tapi apa bener smartphone itu bisa mendengar pembicaraan kita? Nah, ini nih yang penting, yang wajib kamu tahu. Dari banyaknya iklan yang muncul, ada satu yang menarik perhatian, yaitu paket liburan ke Bali 3 hari 2 malam yang udah ikut sama jasa dokumentasi lho. Hmm, kira-kira kayak gimana ya paket turnya? Yaudah yuk, tanpa basa basi kita langsung cese aja liat paket turnya. Setiapnya kamu di Bandara Ngurah Rai, nanti bakal ada driver atau guide kamu yang udah nungguin kamu sambung bawa signboard. Dan nanti juga kamu bakal diajak foto-foto nih di spot tulisan Bali yang jadi spot ikonik dari Bandara Ngurah Rai ini. Nah, setelah itu juga bakal ada sesi pengawangan bunga juga nih buat kamu, biar vibes holiday kamu di Bali makin berasa gitu. Oh iya, sebelum kita memulai perjalanan kita di hari pertama, kita bakal ajak kamu makan siang dulu ya di resto lokal dekat sini. Untuk menemakan siang kali ini, kita bakal ajak kamu menikmati sajian masakan khas Nusantara. Habis makan siang, kita lanjut cus ke destinasi pertama, yaitu tebing Tanah Barak. Hayo, ada yang familiar sama tebing yang satu ini? Nah, tebing yang satu ini sempat viral beberapa waktu yang lalu karena tampilan yang unik juga cantik. Kebayang gak sih kalau kalian take a foto di tengah jalannya yang diapit dengan dua tebing viral ini? Keren banget kan fotonya? Next, kita lanjut main ke pantai yuk. Nah, pantai yang satu ini letaknya itu gak terlalu jauh kok dari tebing Tanah Barak tadi. Namanya Pantai Gunung Payung. Kamu tau gak sih ternyata pantai yang satu ini sempat dijadikan sebagai tempat syuting video klip Adel Korea? Kalau misalnya kamu mau main kanu di sini juga bisa ya, namun silahkan menggunakan biaya pribadi. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau main pasir atau berenang di sini sambil liatin sunset, itu juga bisa kok. Tapi ingat aja, bawa baju ganti. Wah, gak kerasa ya udah malam aja. Tapi sebelum driver atau guide kami antar kamu ke hotel untuk check-in dan istirahat, kita bakal ajak kamu buat dinner dulu nih di area Pantai Jimbaran. Untuk dinner kamu malam ini, kamu bakal menikmati sajian seafood khas Jimbaran ya, sambil liatin sunset di tepi pantai. Kebayang gak sih vibesnya kamu, dinner di tepi pantai sama orang tersayang kamu? Nah, kenyang habis makan malam, sekarang driver atau guide kami bakal langsung just antar kamu ke hotel untuk check-in dan istirahat dan bersiap untuk tour esok hari. And now, are you ready for the day too? Nah, di hari kedua ini, kita bakal ajak kamu jalan-jalan ke area tempat sejuk di Kintamani. Tapi sebelum kita mulai tour di hari kedua ini, kamu bisa sarapan dulu ya di hotel buat isi tenaga, biar kamu makin ready nih buat ikut tour di hari kedua. Perjalanan di tour hari kedua, kita bakal ajak kamu main ke desa Tegalalang. Nah, buat kamu yang udah memut banget sama hiruk-pekuk dunia perkotaan, pas banget nih kita datang ke sini, karena di tempat ini mata kamu tuh bakal diterapi. Yang biasanya kalau mata kamu ngeliat bidung-bidung di perkotaan yang tingginya belasan meter, di tempat ini mata kamu bakal diterapi sama alam Tegalalang, karena bakal ngeliatin hamparan sawah yang indah bagai permadani. Dan cocok banget buat jadi background foto-foto kamu loh. Next, kita lanjut main ke area Tegunungan Kintamani. Nah, kita bakal ajak kamu mampir ke salah satu spot viewpoint yang viral banget, namanya Anjulan Penelokan. Kamu tau gak sih dari spot viewpoint ini, kamu bisa nyaksiin futal daerah dari atas loh. Selain itu, spot viewpoint ini baru aja selesai proyek pembangunannya, makanya sekarang dipagari dengan pagar-pagar kaca sebagai pagar pembatas. Loko ini cantik banget ya tempatnya, kamu wajib banget foto di sini ya. Di sini ada yang tau Taman Dadari? Iya, Taman yang sempet viral karena video Wonderland of Indonesia itu loh. Nah, di paket tour kali ini, kita bakal ajak kamu melihat keindahan Taman yang satu ini nih, serta nuansa magical-nya yang indah banget. Eits, gak cuma itu loh, kamu juga bakalan dikasih free binuman di sini. Tokonya kamu jangan sampai lupa ya, take a photo di sini, apalagi foto sama patung bedadari-bedadari cantik yang jadi ikon dari Taman yang satu ini. Gimana jalan-jalannya di hari kedua? Seru banget kan? Nah, sebelum terangkratur baik kami antar kamu balik ke hotel, kita bakal ajak kamu dinner dulu ya di restaurant lokal dekat sini. Untuk untuk dinner kali ini, kamu akan menikmati saja masakan Nusantara yang super-duper enak. Anyway, kamu tau gak sih apa yang spesial dari paket yang satu ini? Jadi, di paket yang satu ini, kamu bakalan dapet free jasa dokumentasi liburan dari kita, yang disediakan selama satu hari loh. So, kamu bisa pilih deh foto jasa dokumentasi di hari pertama, kedua, atau ketiga. Nah, ini dia kita spill ya hasil fotonya. Gimana? Keren banget kan hasilnya? So, kalau kamu tertarik, bisa banget langsung hubungi tim reservasi kami ya. Sekarang kita next ke hari ketiga, yuk! Hmm, udah let's stay aja. Seri banget gak sih udah hari terakhir liburan kamu di Bali? Tapi, kita bakal ajak kamu jangan jalan dulu nih sebelum antar kamu ke bandara, yaitu ke salah satu desa kuno di Bali. Namanya Desa Permituran. Desa yang terutak di keluaran Kubu Bangu ini, terkenal sebagai salah satu desa kuno yang masih menjaga gaya arsitektur zaman dulunya di setiap rumah warganya loh. Jadinya nih, misalnya kalau kamu main ke sana dan masuk rumah warganya, itu bisa banget ya. Karena warga-warga di situ tuh bener-bener welcome banget. semua tamu-tamu yang datang. Nah, selain itu, kamu juga bisa banget mencobain salah satu minuman khas desa pengipuran, namanya Loloh Cem-Cem. Nah, kalau misalnya waktu kamu masih ada, jangan lupa ya buat ekspor setan bambunya juga. Buat jalan-jalan di desa pengipuran, sebelum driver atau guide kami antar kamu ke bandara, kita bakal ajak kamu menikmati sajian masakan khas Bali dulu nih untuk kelas lunch kamu di Bali. Anyway, kamu juga gak usah khawatir ya, untuk semua masakan yang kami sajikan di tour kami itu semua dijamin halal dan juga enak ya guys. Selesai makan siang sebelum ke bandara, kita bakal ajak kamu ke pusat perbelanjaan oleh-oleh dulu nih. Karena rasanya tuh ada yang kurang gak sih kalau pulang liburan dari Bali tapi gak bawa oleh-oleh. Apalagi nih, kalau tetangka tuh mulai nanya, mana oleh-olehnya katanya abis dari Bali, kok gak bawa oleh-oleh? Hmm, sebel kan kalau digituin. Itu tadi rangkaian experience yang bakal kamu dapetin kalau kamu ambil paket tour yang satu ini. Gimana? Seru banget kan paket tour yang satu ini? Udah hemat, dapet free jasa dokumentasi. Nah, yaudah. Kalau kamu tertarik sama paket tour yang satu ini, langsung aja kamu hubungi tim reservasi kami di kontak berikut. Dan jangan lupa buat follow semua social media kami buat tahu info-update selanjutnya seputar tempat wisata Hits Bali. Thank you for watching and see you on the next stream. Bye-bye!